Oke mas, jadi untuk golok cacak tulang yang sebelumnya sudah kita review itu seperti ini ya lor Ini sengaja kita revieukan ulang Dikarenakan cukup banyak yang menanyakan yang model ini ya mas untuk detailnya Memang di video sebelumnya itu tidak kita sebutkan untuk lebar-lebarnya ya lor Jadi untuk modelnya detailnya seperti ini mas Untuk gagang jengkol dengan panjang 25 cm Ketebalan kisaran 6 dan lebar kisaran 7 7 ya lor Golok cacak tulang Kita cek dulu untuk ketajamannya Kalau ketajaman sih standar kita kasih itu sayat kertas seperti ini ya lor ya Ketajaman yang standar kita kirim Gitu juga dengan bohler ya lor Ini juga sekaligus punya mas Rudy nih di kelapa gading Ini juga beliau minta direviewkan ketajamannya Kalau untuk model-model lama ini kan model lama ya lor Model golok tebas hanya ini bahan bohler dengan panjang 30 cm Ketebalan kisaran 5 dan lebar 4,5 terlebar Itu juga kita tes ketajamannya Biasanya kalau untuk model-model yang lama ini tidak kita revieukan lagi ya lor Cuman dikarenakan kalau memang konsumen ini minta direviewkan Kita usahakan kita sempatkan juga Oke mas sekian video kali ini Untuk mas-masnya yang bertanya Dengan golok yang ini juga Seperti ini ya mas Jadi sudah cukup jelas Untuk panjang 25 cm Ketebalan kisaran 6 cm Dan lebar 7 cm Kalau untuk berat biasanya tetap kita usahakan disesuaikan ya mas Karena ya tergantung dari panjangnya juga Sekiranya memang sudah sesuai ya Mungkin segitulah yang kita kasih untuk beratnya Oke mas sekian video kali ini Ada pun yang berminat Langsung saja dihubungi Selaturahmi di WA Di 0852-7953-8235 Matur suun lor Assalamualaikum